Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube saya Dirino Nurse Selama saya gak bikin konten Terkait Dunia kesehatan Apalagi tentang pendidikan Yang saya lakukan hari ini adalah Dengan tema Uji fadilitas Dengan menggunakan aplikasi SPSS Dengan seri 25 Sebelum saya menjelaskan Panjang lebar Tolong dibantu subscribe Like and comment jika ada Pertanyaan-pertanyaan Insya Allah saya akan menjawabnya Dan juga saya akan Membagikan Aplikasi Yang seri 25 Silahkan kalau yang mau Kolom komentar Saya akan memberikan linknya Baiklah hari ini Saya akan menjelaskan Bagaimana Uji fadilitas Secara ringkas Dan lebih Cepat dipahami Cepat dipahami bagi semua orang Sebelum dimulai Mohon Jangan Di skip Didinya Ditonton Sampai awal Sampai Akhir Sebelum saya akan Menyampaikan Atau menjelaskan Menjelaskan proses Langkah-langkah Bagaimana Uji fadilitas Yang baik dan benar Sebelum saya akan Menjelaskan Saya akan Menjelaskan Apa itu Uji fadilitas Uji fadilitas adalah Berasal dari kata Validity Jadi kalimatnya Di valid Dalam sejauh Ketepatan Dan kecermatan Suatu alat yang diukur Dalam Melakukan fungsi ukurannya Selain itu Fadilitas adalah Suatu ukuran Menunjukkan Bahwa Variable yang diukur Memang Benar-benar Variable yang Hendak diteliti Oleh peneliti Fadilitas berhubungan Suatu perubahan Mengukur Apa yang seharus Yang harus diukur Menyatakan Deraja ketetapan Alat diukur Penelitian Isi sebenarnya Yang harus diukur Uji fadilitas adalah Suatu uji Yang digunakan Menunjukkan Sejauh mana Untuk menunjukkan Alat yang diukur Dalam suatu pengukuran Yang harus diukur Jadi uji fadilitas ini Diukur yang sah Atau Kosener Atau pertanyaan Yang mampu Mengukapkan Suatu yang diukur Kosener tersebut Intinya adalah Menjelaskan Atau Kosener ini Berlaku Jadi terkait dengan Uji fadilitas Ini Kosenernya Masing-masing Pertanyaan Yang harus kita ukur Apakah ini layak Atau tidak Atau valid Atau tidak Sesuai dengan Skala ukur Yang kita pakai Nah kalau dikatakan Reability Berasal dari kata Reability Jadi pengertiannya Reability adalah Kejagalan Atau keukuran Apakah pertanyaan ini Reability banget Atau sesuai dengan Realitisnya Jadi penelitian ini Perlui informasi Dapat dipercaya Alat diukur Biasanya yang kita ukur Adalah indikator Setiap kosener Setiap masing-masing Pertanyaan Atau keseluruhan Reable Itu apakah Pertanyaan ini Reable Jadi Reable itu Suatu tes Merujuk dari Derajat Stabilitas Konsistensinya Daya Prediksinya Dan akurasinya Pengukuran ini Memiliki Reabilitasnya Sangat tinggi Dapat Menghasilkan Data yang Reable Dikatakan Reable Biasanya kita pakai Ukurannya 0,7 Sampai 9 Tapi Kalau Di angka Reable Di bawah 7 Itu sangat Tidak Reability Atau sangat Rendah sekali Alfanya Jadi Yang harus Dipakai adalah Rentangnya 7 Sampai 9 Yang kita Dikatakan Itu Reability Baik Sekian Itu tentang Pembahasan Dari terkait Uji Fidelitas Bagaimana Memahaminya Trik Saya akan Menjelaskan Langkah-langkah Dari Dari Awal Masuk Dari Penginputan Sampai Melakukan Langkah-langkah Uji Fidelitas Baiklah Saya akan Melakukan Uji Fidelitas SPSS Dengan Seri 25 Sebenarnya SPSS Dari Mulai 16 Dulu Saya pakai 16 Biasanya Pakai Yang Kalau 16 Untuk Windows 10 Lalu itu Akan Ditolak Karena Itu SPSS Aplikasi Yang Sudah Sangat Lama Sekali Jadi Yang Kita Pakai SPSS Seri Terbaru Yang Bagus 20 Ke Atas Jadi Laptop Kita Terdeteksi Jadi Kalau Pakai SPSS Lama Itu Pakai Windows Yang Sangat Rendah Sekali Baik Saya Akan Mencoba Proses Langkah-langkah Dari Uji Fidelitas Baik Kita Akan Mencoba Melakukan Uji Fidelitas Dengan Aplikasi SPSS Seri 25 Baik Kita Coba Klik Ini SPSS Kalau Buat Adik-adik Yang Belum Ada SPSS Saya Akan Membagikan Di Bawah Deskritif Di Bawah Ini Silahkan Diklik Saya Membagikan Aplikasi Ini Dengan Gratis Baik Kita Mulai Aja Di Sini Ada Aplikasinya Terkait Tentang Variable Yang Diuji Fidelitas Ataupun Cousinor Yang Dipakai Biasanya Cousinor Yang Tidak Bagu Jadi Kita Berikan Contoh Yang Lebih Gampang Terkait Cousinor Pengetahuan Biasanya Kalau Pengalaman Itu Benar Dan Salah Jadi Kalau Pemberian Coding Itu Adalah Satu Dikatakan Benar Nol Dikatakan Salah Caranya Adalah Kita Beri Label Nama Dulu Jadi Kita Diko Sender Pengetahuan Ada 10 Pertanyaan Kita Singkat Pg Tahen Satu Untuk Pertanyaan Nomor Satu Ini Tidak Boleh Dispasi Kalau Diberi Spasi Akan Tidak Bisa Contoh Saya Spasi Klik Nomor Dua Oke Tidak Bisa Nah Jadi Kita Lakukan Saya Tadi Kan Saya Copy Biar Cepat Dua Disini Klik Dua Kali Ya Tiga Sampai Pertanyaan Nomor Empat Dan Lima Sampai Kesepuluh Oke Sepuluh Nah Disini Sudah Jadi Satu Variable Atau Cousin Tentang Pengetahuan Sampai Satu Sampai Sepuluh Ya Untuk Memudah Membacanya Kalau Disini Ada Desimal Dua Kita Coba Klik Satu Benar Coba Klik Sebelah Jadi Dia Terlihat Ada Angka Satu Komak Nol Nol Berarti Desimal Kita Rubah Jadi Nol Coba Kita Lihat Ya Jadi Angkanya Satu Ya Satu Dikatakan Benar Ya Langsung Kita Rubah Dulu Oke Sudah Jadi Kita coba Input Dari Sepuluh Pertanyaan Dari Sepuluh Sample Yang ini Baris ini Adalah Sepuluh Pertanyaan Ya Ini adalah Baris Pertanyaannya Kalau baris yang ini Adalah Sample Ya Sample Kita Jadi Kita coba Klik Ya Saya Redem Aja Terkait Pertanyaan Ada yang Satu Ada yang Dua Tidak Boleh Dari Angka Lain Sesuai Dengan Kategori Yang Diberi Coding Boleh Juga Yang Yang Dikatakan Tidak Sangat Setuju Kan Satu Dua Tiga Empat Itu Bisa Juga Sesuaikan Dengan Berdasarkan Coding Oke Kita Coba Coding Satu Benar Tidak Salah Ya Saya Random Acak Acak Oke Ini sudah Jadi Lihat Jadi jangan sampai kosong Harus diisi Nah Lengkap Ya Cek Sini Kalau ada Ball Hitam Berarti Kelebihan Sample Jadi harus Dibuang Atau Di Delete Oke Langkah Langkahnya Adalah Klik Analyze Baru Kebawah Scroll Scale Langsung Ke Reability Analyze Ya Oke Lalu Lalu kita Klik Ctrl A Kita Block Semuanya Kita Pindahkan Dari Satu Pertanyaan Sampai Sepuluh Pertanyaan Klik Statistik Oh ya Yang ini awalnya Kosong ya Jadi kita Klik Dulu Item Scale If Item Deleted Baru Continue Klik Oke Kita Coba Nah Ini Hasilnya Keluar Oke Hasilnya Keluar Dari Yang ini Adalah Cara Membaca Uji Fasilitas Ya Yang ini Adalah N Berarti Sampelnya Sepuluh Benar-benar Satus Persen Benar Disini Adalah Data-data Biasanya Kalau Miss Ada Data-data Siluman Atau Mungkin Ada yang Lupa Didelet Nah Ini Adalah Dikatakan Rehabiliti Rentangnya Adalah 0,7 Sampai 0,9 Yang Rehabilitinya Nah Dikatakan Valid Kita Sesuaikan Berdasarkan Masing-masing Pertanyaan Bukan Keseluruhan Tapi Satu Pertanyaan Item Ini Min Standarnya Berapa Tadi Kita Pakai Sample 10 Nah Kalau 10 Ini Kita Pakai 0, R-tablenya 0,632 Kalau 20 0,44 Dan Seterusnya Jadi Kalau Dikatakan Valid Harus Lebih Dari 0,32 Nah Ini Datanya Tidak Valid Semua Karena Saya Random Tidak Apa ya Saya Acak Aja Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Namanya Uji Coba Nah Bagaimana Bisa Valid Nah Itu Saya Coba Cara Bacanya Yang Ini Nah Contoh Contoh Dari Yang Lain Ini Ada Sama 10 Pertanyaannya Kita Coba Klik Ini Pindahkan Sebelah Kita Cetik Item Langsung Klik Oke Oke Nah Ini Keluar Ini Ada 10 Sample Ada Reability Nah Inilah 0,9 Jadi Pertanyaannya Keseluruhan Dari 10 Pertanyaan Reability Ini Adalah Untuk Membacanya Di Corrected Item Total Correlation Jadi Pertanyaan Satu Nah Lebih Jadi 0,9 Standarnya Kita Lebih Dari 0,632 Ini Rata-rata Ini Ada Juga 0,83 Berarti Dikatakan Valid Nah Ini Reability Jadi Pertanyaannya Bisa Pertanyaannya Bisa Dipakai Itu Sekian Terima kasih Untuk Pembahasan Dari Cara Melakukan Uji Fadalitas Nah Bagaimana Caranya Itu Sangat Simple Dan Mudah Mengaplikasikannya Buat Adik-adik Saya akan Membagikan Catatan Ataupun Aplikasi Dan Juga R-tablenya Saya Akan Letakkan Deskriptif Silahkan Download Di bawah Youtube Saya Deskriptif Deskriptif Itu ada Di link Lalu Jika Ada Kesalahan Saya Mau maaf Karena Dalam Proses Pembelajaran Pemimpinan Video Mungkin Terasa Kaku Mungkin Video ini Sangat Bermanfaat Buat Para Mahasiswa Yang Mau Penelitian Nah Jika Buat Para Mahasiswa Mau Melakukan Lagi Saya Bikin Video Silahkan Di Subscribe Like Comment And Share Jika Iya Silahkan Comment Saya Akan Melakukan Penelitian Dengan Uji Valitas Saya Akan Coba K Square T Tes Atau Melakukan Uji Normalitas Kalau Iya Silahkan Di Comment Sebanyak Mungkin Saya Akan Membalasnya Akan Saya Lakukan Membuat Video Baik Terima Kasih Sekian Video Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangannya Ataupun Cara Komunikasi Saya Sampaikan Kurang Menyenangkan Semoga Video Ini Sangat Bermanfaat Bagi Semua Orang Termasuk Dalam Sains Atau Penelitian Para Pemain Bukan Pemain Peneliti Pemula Apalagi Para Mahasiswa Semua Butuh Proses Semua Butuh Perjuangan Tidak Ada Yang Tidak Bisa Intinya Mau Belajar Dimanapun Tetap Harus Fokus Terus Perjuang Para Perjuang Scripsi Para Mahasiswa Dimanapun Berada Salam Nurse 3 7 2 1 2 3 4 5 8